Oke, kita jumpa lagi di acara Perhikmah-hikmahan Duniawi bersama The One and Only, Paman Sab Putra Arpun. Kepada para pendengar di seluruh dunia, inilah Paman Sab disiarkan secara langsung di Total Politik dari Illinois, Amerika Serikat. Kepada para ponakan Paman Sab yang menonton channel Total Politik, jangan cuma ditonton, tapi juga di-subscribe. Karena dengan bertambahnya subscriber, Paman tambah semangat untuk membahas hal-hal yang tidak penting bersama Arpun Ariputra. Subscribe, tekan tombol lonceng, dan ting! Nah, gimana Paman? Selamat lagi dong. Baik, baik, baik. Gimana? Kemarin kita ini ya, bertemu dalam mimpi ya? Iya, bertemu dalam mimpi. Akhirnya kita terbangun, dan ternyata mimpi. Ya, Paman juga hebat juga teknologi sekarang ya. Udah bisa mengedit sedemikian rupa ya? Iya, mimpi pun bisa kita sedot pakai ini. Dan editannya itu rapi, nggak kelihatan backgroundnya. Seolah Paman dikalibata memang. Batas lah. Itu rapi sekali itu. Pakai software apa itu? Software apa itu? Ada software ini, apa namanya? Nanti Paman ketemu sendiri lah itu software itu. Iya, iya. Jadi, gimana nih? Apa namanya? Perjalanan Paman kayaknya kemarin di Instagram saya lihat ke Niagara Falls nih kemarin. Iya, nanti Paman akan berbagi safari. Ini safari nature, bukan safari politik. Tapi dari case Niagara itu juga kita bisa belajar politik. Bagaimana satu apa namanya... Iya, belajar ini. Westphalia Agreement Effect. Gara-gara konsep negara bangsa. Satu yang hebat daripada ciptaan Tuhan gitu ya. Satu keajaiban ciptaan Tuhan. Itu harus mengalami pembelahan karena nation gitu. Jadi, aliran sungainya itu dari Amerika nih. Aliran sungainya dari Amerika tiba patah gitu ya. Mungkin dulu satu ini, tapi begini gitu. Jadi, jatohan nih. Nah, sungainya dari Amerika. Tapi, dinikmatinya dari Kanada. Setengah sungainya. Setengah sungainya jatohnya itu. Setengahnya Kanada, setengahnya Amerika. Jadi, akhirnya bayangkan ya. Karena konsep negara bangsa, ciptaan Tuhan ini jadi menikmatinya berbeda. Orang Kanada bisa menikmati Niagara Falls secara lengkap gitu. Baik yang Amerikan Falls-nya maupun yang Suhorst Falls. Jadi, dia ada Suhorst Falls. Jadi, seperti ladam gitu. Jadi, jatoh gitu. Nah, di bawahnya itu, jatoh di sungai. Nah, bagi dua kan. Kanada sama, enggak diga. Nah, orang Kanada bisa menikmati secara sempurna seluruh air terjun ini. Nah, orang Amerika enggak bisa. Tapi, Amerika akhirnya memilih membangun jembatan. Jadi, buat jembatan setengah gitu. Untuk bisa lihat dunia Garapol. Oke. Oh, itu ceritanya kenapa jembatannya sampai itu aja. Jembatan setengah aja. Supaya ini bisa menikmati gitu. Dan, bagi Amerika, Nah, di sisi Kanada, itu enggak, maksudnya, dia ada jalan umum juga gitu. Jadi, maksudnya, itu kayak kita lihat lembahan naik ya Pak. Jalan umum ada gitu. Tapi, di sisi Amerika, dibuat nasional park. The oldest national park in American Serikat, in the United States of America, is, apa namanya, National Park of Niagara Falls gitu. National Park tertua. Dibangun, apa namanya, sebagai tempat orang, ya Park gitu. Nah, kalau Bung Karno itu kan dulu di pidatonya pernah mengatakan, Indonesia bukan hanya geografi, Entity. Tetapi juga Ideological Entity. Jadi, Bung Karno nyebut kayak gitu. Ini terkait sama pertanyaan dari salah satu keponakan Paman, namanya Adil Putra 45. Apakah di Amerika sana, ya, ada isu ingin mengubah ideologi bangsa? Gawat ini. Ya, pertanyaannya sebenarnya, ideologinya Amerika itu apa sih sebagainya? Sebuah negara gitu loh. Iya, iya, iya. Ini peponakan Paman namanya Adil Putra 45. Jadi begini ya, kalau saya lihat ya. Kalau Paman lihat, Amerika dengan Indonesia itu, ya, perbedaan ada, persamaan ada. Tapi kan, sebenarnya di bagian-bagian terdahulu udah pernah dibahas gitu. Bahwa Amerika itu dibangun memang sebagai faktor koreksi terhadap Motherland-nya gitu. Motherland-nya adalah United Kingdom. United Kingdom. Jadi, itu ya. Jadi, jadi itu kayak agak berbeda dengan kita. Kita kan, nasionalisme kita dibentuk oleh kolonialisme. Ada orang asing berkulit putih menjajah sekian lama. Apa namanya, Nusantara kita sebut ya. Yang akhirnya menjadi Nedelan Indi dan akhirnya menjadi Indonesia. Nah, karena penjajahan itu muncul, nasionalisme. Koreksinya, perlawanan terhadap penjajahan. Koreksi kan? Kan koreksi itu. Perlawanan terhadap penjajahan. Perdebatan lah nih kan, akhirnya. Setelah itu, di ujung-ujung itu, BPUPKI, Badan Persiapan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, kemudian, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, berdebat lah nih. Dalam perdebatan itu, akhirnya unsur-unsur yang ada membentuk Indonesia itu, bergabung. Nah, itu membentuk kesejarahan kita. Berbeda dengan Amerika tadi. Ketika mengkoreksi motherland-nya, unsur-unsur pembentuk negaranya bergabung. Nah, kita lihat. Misalnya yang bikin konstitusi gitu. Kemudian 36 atau 35 gitu. 34 gitu. Thomas Jefferson itu masih muda ketika membuat konstitusi. Unsur-unsur pembentuknya. Indonesia itu unsur-unsur pembentuknya kolonialisme. Iya, faktor. Jadi, karena Amerika itu koreksi kepada motherland. Misalnya nih ya, ini Paman kebetulan nih abis. Coba nih. Ini kan konstitusi Amerika. Kita baca ya. Iya. Yang Paman. Udah kayak Pak Kuresi. Udah kayak Pak Kuresi apa aja. Dan ternyata gini, apa namanya? Jadi Indonesia tadi dijajah. Ada kolonialisme menjajah Nusantara. Sebelum ada kolonialisme, Nusantara ini ada raja-raja yang mimpin Sumatera, Aceh, kemudian apa namanya, Kalimantan gitu ya. Dan kalau dilihat, nah ini saya senang sekali saya terinspirasi dengan total politik ketika wawancara dengan dulu ambasador Helmi Yahya. Eh, Tentu Yahya ya. itu kayak juga resonate gitu dengan apa yang Paman alami juga ketika Paman pernah bertugas di bidang kelautan ya. Bahwa ketika Indonesia dilihat dari sisi India, maka kita akan melihat Indonesia itu bagian daripada Asia. Tapi ketika kita melihat dari Pasifik, itu terjadi juga nih. ketika kita melihat biologi daripada bawah laut kita. Patahan-patahan kita. Memang jadi Indonesia itu tidak hanya di ekuator, tapi secara vertikal juga di belah. Itu menarik cara pandang itu. Nah, itu juga sama ketika kita mendirikan bangsa kita sebagai negara. Terjadi perdebatan juga. Misalnya Bung Hatta itu nggak setuju kan Papua masuk ke dalam Indonesia. Kalau pendekatannya adalah antropologi dan sosiologi. Tapi sialnya ada bagian Papua itu yang pernah Belanda sampai masuk ke sana. Akhirnya Bung Hatta kalah voting. Sepakatlah pendiri bangsa kita bahwa Indonesia itu ex-jajah Belanda. Lumer semua sistem yang pernah ada, bro. Kerajaan-kerajaan yang pernah ada itu lumer. Dan luar biasa dia menyerahkan kepada negara baru berbentuk republik. Nah, berbeda dengan Amerika. Amerika itu tadinya benua kosong, orang asli benua yang sangat besar. Ada orang asli native Indian nggak begitu banyak number, tiba-tiba bangsa putih ini datang ke sini. Orang dari yang didominasi oleh Great Britain ikut juga orang Belanda, Noregia, Skandinavia datang ke sini. tapi mereka apa namanya motherland-nya adalah Great Britain. Nah, waktu itu adidayanya adalah Britania Raya, The Great Britain. Itu Amerikanya sekarang gitu, yang menjadi adidaya. Sebelum Perang Dunia. Sebelum, sebelum ada Perang Dunia pertama ya. jadi adidayanya. Nah, waktu itu jadi arah kerajaan. Kalau kita melihat, Indonesia di jajah Belanda. Tapi kan Belanda itu nggak sebesar Great Britain at that time. Ya, France. Kemudian ada namanya Russia, gitu ya. Rusia. Apa namanya? Sar kan at that time. Jadi, belum komunis. Sar masih Sar loh. Ini kan ada Sar di Rusia. Ada raja di Inggris gitu ya. Nah, ini berdirilah Amerika. Kalau terciptalah 13 koloni pertama. Jadi, orang-orang yang datang ke benua baru ini membentuk koloni-koloni. Nah, koloni-koloni ini akhirnya duduk bersepakat mendirikan sebuah negara bangsa. Gitu loh. Nah, ada 13 koloni awal. Istilahnya itu kalau kita sekarang ada 34 provinsi. Mungkin Indonesia itu berapa provinsi awal? Paman nggak itu? 17 apa berapa? 15 kalau nggak salah. 15 provinsi awal. Nah, ini ada 13 provinsi awal. I'm sorry. Koloni awal duduk bersama. Nah, ini orang-orang putih. Jadi, founding father itu semua orang putih duduk yang mereka ada yang tuan tanah, ada yang sastrawan, ada yang saintis gitu ya. apa namanya penemu gitu ya. Mereka duduk bersama. Mendirikan sebuah bangsa. Kritik kepada Motherland. Yang di sana kekuasaan eksekutif raja menyatu dengan kekuasaan apa namanya hukum apa namanya kalau di Fransis apa itu? Apa? Leta Semua. Apa itu namanya? Leta Semua. Raja adalah saya. Raja adalah hukum. negara adalah saya. Kalau di Jawa itu Sabda Panditoratu apa kata raja itu adalah hukum. Kemudian tidak ada parlemen tidak ada apa yang membuat hukum adalah raja. Kemudian yang memimpin adalah raja. Kemudian yang membuat aturan juga raja. Nah, mengkritik Motherland-nya itu 13 koloni ini mendirikan kekuasaan negara baru dengan sistem kritik kepada Motherland yang memisahkan itu. Makanya namanya United State. United State of America. Benuanya Amerika bukan United Kingdom. Di situ kan Kingdom. Ini State. Yang dasar utamanya tiga tadi. Pemisahan cabang kekuasaan atas tiga. Eksekutif ada Presiden kemudian legislatif ada House dan Senat yang merupakan bagian dari Kongres. Dan ada Judiciary. Dan Judiciary. Kekuasaan Hakim Hukum yang di Motherland-nya enggak ada. Jadi kalau ditanya apa yang akan terus dipertahankan oleh area Amerika ya pemisahan kekuasaan tersebut. Kalau di kita kan NKRI harga mati. Jadi bukan pemisahan kekuasaan tadi yang menjadi harga mati kita. Di Amerika harga mati pemisahan kekuasaan itu. Tiga pemisahan kekuasaan itu adalah harga mati di Amerika. Di kita faktor sejarahnya ini agak susah. NKRI agak mati. Yang sebenarnya kalau ditarik lagi ke belakang debatable bagi kita yang belajar ilmu negara. Kita pernah menjadi negara syarikat federal biasa-biasa aja. Sebenarnya oke banget. Kalau lu pelajari undang-undang RIS itu keren banget. Gila itu sebenarnya top. Cuman kan ada faktor ego waktu itu kan. Ada faktor ego RI ada Soekarno dan membangun sentimen misalnya kepada Belanda sebagai musuh gitu. Kemarin saya share saya belum share ya nanti saya share kemarin kan ada mulai beredar ketika lompokan kebangsaan kita itu pidato kan. Pidato Bung Hatta di Belanda gitu. Wah itu sering menggambarkan banget dan ada Sultan Hamid juga tuh. Itu file baru keluar sekarang dulu belum pernah ada dan mungkin itu bisa menggambarkan kesejarahan kita juga. Bayangkan Bung Hatta pidato berteriak merdeka dan ada Belanda-Belanda sana. Dan dalam pidatunya Bung Hatta mengatakan kepada warga negara Belanda yang bersimpati kepada perjuangan kita. Artinya apa? Kan nggak monolitik. Kalau kita sekarang versus diara kita melihat Belandanya monolitik. Ini negara bandingan penjajah menghisap kita. Kita cerai. Tapi ternyata nggak gitu negara. Waktu itu Belanda sudah menjadi monarki konstitusional. Ada pertarungan demokrasi di sana. Orang ada kekuatan politik yang cukup majority at the time yang udah nggak setuju lagi. Udahlah berhenti menjajah. Kita sudah ini udah tidak sesuai dengan kendak zaman lagi. Sama juga seperti di Amerika. dulunya mereka pro-selevery. Tapi lama-lama kan berkembang peradabannya. Lama-lama slavery itu di-enslave oleh Lincoln. Kemudian sekarang. Jadi kayak apa namanya slavery itu hari gini lu memperbudak orang. Sama juga hari gini lu menjajah. Jadi kalau di tanah Motherland Belanda waktu itu ada kekuatan internal juga yang nggak setuju lagi Belanda. Jadi memang penjajahan stop gitu. Lu coba nonton film dokumenter mungkin lu udah pernah nonton namanya Indonesia Calling yang bikin itu Yoris Events itu ada di Youtube itu. Coba dia mencoba mengkritik bahwa tidak semua orang putih itu jahat. Iya artinya sama omongan Paman Maksud gue kalau versi sejarah kita pelajari yang dipelajari sampai sekarang seluruh Belanda penjahat. Iya kan dia menghisap dan itu nasionalisme dan itu luar biasa ya. Nah kalau kita mengikuti sentimen kita kemakan. Apakah di Amerika Paman orang apa namanya di United States ini menganggap Motherland ini jahat juga nggak atau gimana? Nah itu kan artinya kan itu yang bagi orang-orang sekarang kan ada semacam white supremacy ada semacam orang-orang racist kepada apa namanya far right itu kritiknya kan begini hey lu nggak usah gitulah dia bilang nggak usah gitu-gitu amat karena katanya Amerika itu aja adalah kritik kepada Motherland jadi ngapain kita harus memelihara hal-hal yang buruk daripada peradaban kita mungkin juga sama apa ini jujur ya pernah kita bahas apa yang menjadi kritik terhadap Indonesia civilisation sekarang kita bilang peradaban kita budaya kita federalisme federalisme kan itu harus kita lawan tapi susah juga yang gue bilang kemarin kita bahas begitu belum jadi presiden Jokowi adalah kita begitu jadi presiden Presiden Jokowi kita nggak berani mengel Jokowi-Jokowi lagi itu ya susah tapi kan kita harus mereform juga bahwa itu tidak baik dan sebenarnya Bung Karno bilang dia nggak mau dipanggil Pak walaupun ketika udah demokrasi terpimpin dia udah dipanggil Paduka yang mulia tapi ketika awal merdeka kan dia dipanggil Bung Karno kalau di Amerika His Majesty nggak mau dipanggil His Majesty maunya Mr. Presiden sebenarnya kan Bung itu sama kayak Mr. Presiden harusnya kan kalau kita konsisten menerapkan tradisi yang sudah dibangun oleh Bung Karno dan Bung Hatta harusnya Bung SBY Bung Harto Bung Jokowi Bung Bowo apakah Anda berani memanggil Bung Bowo pada akhirnya kan gue gini loh gue misalnya gue akan kena tekanan sosial di partai kalau memanggil semua orang memanggil Pak Prabowo apa iya kan ya gue waktu itu sempat memanggil Mas Bowo tapi nggak melekat namanya iya iya begitu maksud gue ya karena gue merasa itu keyakinan gue ya gue tulis aja menggil Mas Bowo toh orang-orang dekat orang-orang yang bersama beliau lama menggilnya Mas Bowo dan itu kan dekat gitu ya cuman kan susah Indonesia tuh feodal susah kan ini terkait dengan pertanyaan ponakan Paman berikutnya nih udah terjawab belum kemana-mana jadi kalau yang di kita NKRI jadi harga mati itu yang sebenarnya juga saya minta maaf ya kalau kita ngomong bebas itu ahistoris tetapi menjadi historis karena ada militer yang terlibat dalam politik orang-orang yang mengatak jadi gini bro sejak apa namanya Pak Ma udah ceritain belum ya jadi negara bangsa kita ini lahir pendirinya adalah intelektual namun karena akhirnya ada Belanda yang mau masuk lagi membonceng sekutu muncul kelas sosial baru bernama militer nah militer ini tiba-tiba jadi elit baru Pak ketika para intelektual yang mendirikan bangsa ini jatuh Soekarno jatuh dan intelektual itu menjadi tua maka militer-militer ini yang blasem Pak menjadi batang tubuh kekuasaannya Orde Baru yang mengharamkan sejarah tentang federalisme kita yang mengharamkan sejarah tentang apanya RIS dan membangun itu kan Nogrono bangun cerita bahwa apa namanya negara-negara boneka bentukan Belanda nah itu kan sisi kalau kita mau fair itu kan sejarah dari sisi sini apakah misalnya negara Indonesia Timur kemudian BFO-BFO itu Murni juga dibentukan Belanda gue pikir ini gue coba ini ya gue coba zoom out gitu ya dan lihat lebih hell of you enggak juga mungkin maksud gue gini kalau RIS nya tetap ada apakah kita bubar sebagai Indonesia enggak RIS Republik RIS Serikat cuman di dalam RIS itu ada RI kan ada RI Jogja nah gitu nah sejarahnya akhirnya apa dibubarin yang lain-lain itu melebur kepada RI Jogja melebur RI Jogja melebur RI Jogja bubar akhirnya semua jadi RI Jogja dan kembalilah kita ke Jakarta itu yang rame videonya tahun 49 itu yang Bung Karno pulang dari Jogja kemudian kayaknya belum pernah lagi ada sejarah kita rakyat bisa masuk di Tujuh Kistara Negara belum pernah hanya itu kenapa Belandanya udah kabur lintang bukan masuk Soekarno balik dari Jogja balik pada waktu penyerahan kedaulatan nah itu videonya di Youtube belum pernah ada Bung Hatta di Belanda dari Latu Wilhelm dan Bung Karno di Jogja Bung Karno di Jogja diserahkan sebagai Presiden RI Presiden RIS I'm sorry nah sehingga yang terjadi adalah sekian lama nah ini yang jadi sekarang NKRI harga mati negara kesatuan dengan publik Indonesia harga mati jadi enggak kalau kita membawas individual udah kita akan berhadapan dengan militer karena itu berbeda sama Amerika yang memang dasar ideologinya adalah kritik gitu ya terhadap kritik terhadap Anderland dan mereka sadar nah cuman nah ini menarik mungkin teman-teman ahli hukum lebih paham kalau kita pakai teori kedaulatan jadi memang agak berbeda kenapa? kalau kita negara kesatuan Republik Indonesia berarti kan kedaulatannya milik pusat jadi pusat punya kedaulatan lahirlah sebuah negara nah kita kasih sedikit kedaulatan itu ke daerah tapi begitu negara federal yang punya kedaulatan asli itu negara bagian nah mereka sepakat duduk bersama membuat negara syarikat dia ambil sedikit dia store ke pusat kedaulatan yang dia punya untuk mengatur hal-hal apa namanya pokok ya misalnya yang terjadi pernah kita bahas misalnya polisi di Amerika itu gak ada gak ada Mabes Polri itu gak ada makas bukan nah di bawah negara bagian paman kemarin berangkat ke negara bagian New York 12 jam nyetir itu melintasi banyak negara bagian dari Illinois kita sampai Indiana Indiana Ohio Ohio Pennsylvania Pennsylvania masuk New York 12 jam paman nyetir di jam 11.5 paman kena tilang oleh polisi New York paman gak keasikan gaya bawa mobil gaya Cikago speed limitnya dikit begitu sampai New York banyak speed limitnya akhirnya paman dikira mabok sama polisi jalan begini paman kan memang mabok terus mabok terus akhirnya ya itu paman kena tiket kena dua tiket dia bilang apa namanya driving cheng lane cheng lane unsafely bergaya yang kedua speed limit di speed limit 65 paman 77 paman baru kirim jawaban tiketnya nah berarti kan paman kirim ke New York paman ditilang di New York sim paman sim ini sim Illinois saya juga sudah riset soal paman ditilang memang katanya banyak orang yang kena dengan masalah yang sama speed limit artinya paman bukan karena paman ceroboh kayaknya memang masalah semua orang masuk New York kayaknya nah masalah semua orang masuk New York dan itu terasa betul jadi kan tadi paman cerita paman masuk negara santai-santai di Ohio santai di apa namanya di apa namanya Pennsylvania santai Indiana santai lah tadi nah balik lagi tapi itu tadi ya jadi mereka yang harga mati itu tadi pemisahan kekuasaan tadi ya itu jangan coba-coba pemisahan kekuasaan daripada yudikatif eksekutif dan legislatif nah itu penting bagi mereka itu sama kalau kita yang harga mati itu NKRI harga mati sama dengan apa namanya Pancasila karena Pancasila saya pikir memang harus harga mati sekarang karena kan itu dasar kita berhimpun sebagai negara bahwa keragaman itu take in for granted bahwa kita sebagai Indonesia memang orang yang beragam kalau gak bisa menerima keragaman berhenti di orang Indonesia itu udah fakta dan tidak ada kekuatan politik dominan di Indonesia semua akhirnya kekuatan politik itu berbagi jadi gak ada even Soekarno even Soekarno Soekarno waktu itu apa namanya mendirikan negara dan dia begitu Bung Hatta udah step down dia makin terjebak dalam imajinasi dia dan Soekarno yang menua wah itu dia Nasakom satu partai negara kemudian kita gak punya pemilu dan begitu segitu banyaknya eksperimen ketika itu dan banyak eksperimen tapi faktanya Soekarno hanya satu kekuatan politik ada TNI Angkatan Darat waktu itu ada PKI ada kekuatan Islam jadi kayak sekarang sama juga tadi aku baru lihat channel sebelah bagus juga mendiskusikan tentang Prof. Salim Saib mendiskusikan mendiskusikan tentang power di sekitar Presiden Prof. Salim mengatakan Presiden itu gak punya power tapi dibantau oleh Riza Ramli mengatakan bahwa enggak Presiden itu punya power tapi problemnya sekarang problemnya powernya tidak memusat di Presiden Presiden dipilih langsung ada power tapi ada partai-partai lagi ada parlemen lagi memang Presiden bisa sekarang seolah-olah semua bisa bergabung dengan pemerintahan tapi kan Presiden mencari titik kestimbangan terhadap power-powernya dan Presiden bukan pimpinan partai ada pimpinan partai yang memiliki power tapi setelah kalau Paman merenungkan itu Indonesia gak ada jadi lu gak usah merasa so kuat di Indonesia udah pokoknya even lu mungkin mendapatkan elektron power yang kuat tapi gak mungkin lu bisa punya power karena misalnya dua calon Pak Jokowi Pak Prabowo gak juga Pak Jokowi 70% gak juga 80% 55-45 45 itu banyak artinya jadi tidak ada itu khas daripada Indonesia keragaman kekuasaannya tersebar dimana-mana tidak ada orang yang punya kekuasaan mutlak maka dari itu kemampuan untuk duduk bersama dan bersatu itu menjadi kekuatan politik di Indonesia lu cukup bisa gak jadi gini kalau lu mau jadi top di Indonesia lu justru orang yang makin bisa lu ngajak orang kumpul bareng lu lu bisa powerful jadi kekuatan lu duduk bersama mendengarkan menegosiasikan perbedaan duduk nah sehingga lu kumpul bareng itu karena Indonesia berdiri seperti itu berbeda dengan Amerika Amerika lain lagi sebenarnya gak ragam-ragam amat waktu itu putih orang-orang putih muncul para slave orang-orang dari Afrika tapi nanti ada kesadaran dari orang putih itu sendiri dia karena gak sesuai dengan konstitusinya yang mengatakan mencrate equal bayangkan di sebuah negara yang konstitusinya mencrate equal masih ada perbudakan gitu yang kalau pakai tadi kita contohkan Bung Hatta mengatakan tadi seperti orang Belanda ada orang-orang Belanda yang signifikat in number yang simpati dengan perjuangan kita bangsa kita itu kan bahkan Bung Hatta itu waktu beliau menjadi perhimpun apa namanya ketua PPI dia dibela oleh lawyer-lawyer putih Belanda koordinator lawyernya namanya William Dress dan ketika konferensi Meja Bundar lo ingat-ingat nih konferensi Meja Bundar terjadi Bung Hatta mewakili pemerintah Indonesia di Belanda lo tau siapa Prime Minister Belanda waktu itu William Dress Pak Perdana Menteri William Dress orang yang membela Bung Hatta di pengadilan jadi lo bayangkan kan dinamik gitu nah makanya Bung Hatta dia lebih tidak setuju tumpas kelor dengan Belanda bukan apa namanya tumpas kelor apa ya bermain non-kooperatif ya apa namanya itu zero sum game dia gak mau zero sum game bukan zero sum game udah Belanda mampus balik nah Bung Hatta karena dia percaya bahwa banyak kekuatan reformis di Belanda itu yang juga setuju kita ini menjadi negara bangsa yang mandiri otonom dan kita bekerjasama dengan kaum reformis itu nah itu kan akhirnya yang ada apa akan membentuk Uni Indonesia Belanda Ratu Wilmina itu selalu yang Paman berpikir seandainya itu terjadi kita bisa utak-atik sejarah lain cerita kita mungkin punya spesial tie dengan Belanda kita tetap sebagai negara bangsa kita tetap diris ya Republik Indonesia Syarikat setelah itu kita akan ada pemilu-pemilu jadi bukanlah nggak ada nasakom-nasakom terus kita sama Belanda khusus dan mungkin ya tetap di sekolah-sekolah kita di Bukit Tinggi di Riau di Makassar itu ada bule-bule kurikulum kita Belanda kita mungkin seperti orang Maroko kepada orang Perancis akhirnya orang kita pasti bisa bahasa Belanda bahasa Perancis bahasa Inggris di samping bahasa Indonesia sendiri cuman kan terus dihabisi itu kan waduh sadis lah pokoknya sadis itu kan misalnya Menteng itu semua itu rumah orang Belanda rumah orang kaya Belanda yang sekarang jadi rumah-rumah orang kaya di Menteng itu itu rumah orang kaya Belanda mereka pulang mereka seorang kalah perang dia udah ratusan tahun di sini pulang diambil lagi itu rumah-rumah sama tentara-tentara kita jadi mas gue ya kira-kira gitu ya kemana-mana nih Pak Wanjo ini gue juga heran ini kayaknya program inilah yang paling banyak pertanyaan-pertanyaannya dibanding program-program lainnya di TotalPolitik nah ada pertanyaan lagi nih apakah Paman Sab sekarang masih di Gerindra atau sudah berubah luar ya Paman pernah memiliki KTA Gerindra dan KTA-nya belum dicabut karena waktu itu Paman mencalek dari Gerindra jadi Paman yang jelas Paman ini adalah Ketua Dewan Pembina Partai TotalPolitik nah itu jelas tuh Ketua Dewan Pembina Partai TotalPolitik pertanyaannya kenapa ada problem apa dengan Paman di Gerindra gak ada masalah karena begini kadang-kadang nah ini menarik juga ya kemarin gara-gara lu memperkenalkan gue sama Panji gue jadi nonton-nonton Panji sekarang gue jarang nonton Panji yang menarik gue menganalisa para ini banyak para penggemar Panji yang gini bilangnya kira-kira gini bener tuh kan Panji mendingan stand up kalau Panji tujin politik gak usah deh jadi kita justru melihat Panji dengan kebenaran politik begitu Panji mengambil langkah politik kita jadi gak suka sama Panji tapi begitu Panji sudah gak bahas politik gue nonton stand up Panji lagi nah itu mungkin pertanyaan yang tadi itu sama emang kenapa emang Paman digerinda gak mau dengerin omongan Paman terus ketika Paman misalnya Paman gak digerinda lagi misalnya oh Paman bagus-bagus kawan kita nah itu bagus itu kan artinya menurut saya ada kebenaran politik yang membatasi kita karena Paman ini bukan NU saya gak mau dengerin Paman karena saya NU karena Paman bukan Muhammadiyak saya Muhammadiyak gak usah dengan Paman nah kalau pakai teori yang tadi belum sempurna keindonesian kita itu argumentum argumentum ad vericondiam ah argumentum ad vericondiam apa apa namanya fallacy of thinking iya fallacy sesat pikir tapi gak gitu juga eh cuman gak apa-apa gak apa-apa kan gini kita ini masih muda negara kita baru 75 Amerika nya dari ratusan tahun ya kan kemudian membuat orang bisa jadi dewasa dalam politik itu memang jangankan Indonesia Amerika aja masih belajar gitu ya tapi menurut Paman itu kayaknya perenungan Paman jadi kalau lu belum bisa duduk dengan orang yang berbeda dengan lu lu belum orang Indonesia menurut gue karena Indonesia kita memang berbeda berbeda-beda gitu loh nah jadi itu tuh jadi kalau lu mau menjadi the most powerful menurut Indonesia lu harus menjadi menurut yang bisa duduk dengan orang anytime anyplace jadi makin lu tuh ketemu sama itu-itu aja lu makin gak bisa memimpin Indonesia lu cebong lu main sama cebong-cebong lu gak bisa mimpin udah lu kampret lu main sama kampret-kampret lu gak bisa mimpin udah keluar anda gaul nah disitu titik temu gue sama Panji lu mesti berteman ya bener juga itu bener karena Indonesia gimana bos lu bayangin ya lu tumbuh di pegunungan di Sumatera Bukit Tinggi tradisi keagamaan disitu ada bisa di Sarah-Sarah bisa di Gita Allah tiba-tiba lu merantau ke Jogja dengan orang apa nama Jawa Jawanya ala Jogja abis itu lu merantaui Surabaya lain lagi gayanya abis itu lu pergi ke Makassar lain lagi gayanya abis itu lu pergi ke NTT lain lagi gayanya tiba-tiba lu pindah ke Bali orang Bali Hindu abis itu lu pergi ke Papua berbeda lagi nah itu Indonesia menurut gue ya itu dan gak gak ada di dunia itu negara yang kayak gitu pak dan luar biasa coba kita bayangkan ya globe gitu peta dunia kita baru sadar secara geografis aja Indonesia unik Amerika kontinen jeblek Eropa kontinen jeblek terpisah-pisah dia di dalam negara-negara di dalam satu kontinen Arab gitu Arabian Peninsula gitu gitu ada Sumatera pisah lagi sama Jawa Jawa ada Kalimantannya ada Bali NTT NTT bro 250 juta orang Amerika itu 330 juta satu kontinen jadi itu kayak sempi orang di Amerika itu baratnya 30 juta Cina 1,5 miliar itu kontinen kita 250 juta pulau-pulau di Jawa semua lagi di Jawa lagi semua gila gak tuh India lebih dari 1 miliar juga itu kan satu kontinen artinya gak terpisah gitu secara geografisnya dan apa namanya almost orangnya satu apa namanya satu rumpun gitu nah kita kita pinjam nih Dube Selim Yahya ternyata kita Tantowi oh I'm sorry Tantowi aku kepleasin dulu Tantowi Yahya lebih ganteng Pak Dubes lah kalau menurut gue nah ternyata gue ini menarik dan menurut gue itu satu cara pandang yang gue juga oh ini gokil jadi gue pikir itu mesti dimasukkan ke dalam sejarah buku sejarah kita pandangannya Bapak Dubes kita karena kita hanya diajari hidup di Ekuator tapi ternyata kita juga hidup di persilangan persilangan apa namanya Ocean yang itu patahan bumi jadi kita memang begini Pak jadi Indonesia itu begini dari sisi Pasifik dia itu orang-orang apa namanya Austronesia Melanesia di sisi sini kita orang Melayu cocok sebenarnya Pak Pak Dubes ini jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan perspektif itu ya sudah layak enggak mas gue ya itu itu benar-benar keren jadi kita harus mendidik kita gitu mendidik anak-anak kita multi perspektif multi perspektif entar lu Indonesia yang mana dulu Indonesia dari sisi Samudera India ini dia kita nih Melayu makanannya kare Pak 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 sama ikang sama ikang 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 Pak Pak manir gokil eh run gue ada aja ada aja tapi kemarin gue pernah ngomong ke Pasko kemarin kemarin gue ngomong Pasko gimana Bang udah lu berhenti aja politik-politik ini udah lu melawak-lawak aja lu politik-politik ini dibully orang terus si Panji ngelawak-ngelawak didoainya di Presiden semoga Pak Pak Tapi ini Bos Pasko ini menarik sih dia gue tinggalkan jabatan X dia memang mendapat jabatan X kita doakan yang terbaik untuk kita doakan yang terbaik untuk Pasko adik ya Pak Dasko kan itu ini lu juga kader lu juga enggak lah dia lebih hebat dari kita apakah ini pertanyaan selanjutnya nih dari Bambang apakah kami itu pendiri dan anggotanya lintas agama kalau iya berarti kami itu bukan kadrun dan bukan anda ini apa kok tiba-tiba nyasar disini pertanyaan kenapa kami Bambi besok itu Mas Bambang besok Mas Kok bahas kami sama total politik nanti gitu gitu aja tanyanya gue mau promo mau promo aja mau ada konten gue wawancara Fasko tentang kami ya kami ya nih mau tanya Paman dari Lukman Adi Lukman Adi ini agak rajin nih nanya ke Paman apakah di Indonesia partainya punya ideologi kayak di Amerika punya ideologi dalam artian karena kok di Amerika itu ada konservatif liberal apakah karena kebanyakan partai membuat kita itu susah untuk menemukan ideologi kita kalau di Amerika kan multi apa dua partai jadi kalau nggak binar gitu ya kalau nggak pam putih gitu kan nah kira-kira gimana Paman jadi gini ini Paman bisa jawab dua versi nih jawaban versi keyakinan Paman dulu atau keyakinan Paman sekarang yang penting Paman masih yakin itu aja gini ya susah sih kalau kita itu udah banyak lah ilmuwan politik banyak yang nulis itu bahwa kalau kita bedah AD ART partai politiknya dia beda-beda tapi dalam praktek politiknya ternyata itu nggak terjadi cuman di sisi yang lain kalau Paman menggunakan cara pandang politik barat yang adversary tadi yang perlawanan tadi itu memang nggak pas tapi setelah gue pikir-pikir sekarang ya yang aja nih memang itu Indonesia makin gado-gado dari makanan aja gado-gado sinkretik ya jadi memang sinkretik ya susah maksud gue gini ya lu bayangin ya gue berpikiran gini nih aduh gue punya pikiran menarik nih karena dua partai jadi orang A kalau nggak B oke dan konsisten jadi kalau misalnya Donald Trump kampanye untuk senator di negara bagian dia misalnya Arizona atau misalnya Wisconsin dia mengkampanyekan senator di negara bagian yang satu aliran sama partainya oke dan dia mengkampanyekan gubernur tentu yang separtai sama dia dia cuman tek-tok-tek-tok lu bayangin nih kayak binar gitu tek-tek-tek gitu kan lu bayangin nih kita di nasional dia berkoalisi di gubernur dia berlawanan nanti di kabupaten X nggak ada 500 kabupatennya itu berapa permutasi pasti dia banyak banget iya iya peluangnya banyak macam-macam nggak bisa misalnya gini ya polanya nggak terjadi misalnya Pak Jokowi meng-endorse apa namanya kepala daerah kepala daerah dari PAN di Provinsi Jawa Barat sementara Donald Trump harus bisa meng-endorse gubernur dari Republik di provinsi lain di state lain gitu kenapa? karena begitu di atas sama provinsi beda di kabupaten beda produced by TotalPolitik and powered by haluan.co terima kasih Terima kasih.